KEMBALI Ekspresi Ye Chen Feng berubah saat dia melihat Qi Yixian mengendarai ular berkepala sembilan. Dia segera memanggil Chang Kun Wu, Markis of Tian Ming, dan yang lainnya kembali. Seorang Daosein bintang empat, siapa kamu? Mengapa Anda membuat masalah di istana saya? Qi Yixian, yang mengenakan jubah abu-abu tua dan sedang tidur, merasakan aura menakutkan yang dipancarkan oleh Chang Kun Wu. Dia mengungkapkan ekspresi aneh dan bertanya dengan suara rendah. Seorang junior sepertimu tidak perlu tahu siapa aku. Meskipun Qi Yixian adalah kaisar ilahi Oktahed yang lama, dia masih junior dibandingkan dengan Chang Kun Wu, yang telah hidup selama bertahun-tahun. Huff, tidak peduli siapa kamu, jika kamu berani menimbulkan masalah di istanaku, aku akan memastikan kamu tidak pergi. Mata keruh Qi Yixian dipenuhi dengan keganasan. Aura iblis di tubuhnya seperti gunung berapi yang meletus. Itu melesat ke langit dan berubah menjadi bayangan iblis yang menakutkan yang meraum di langit. Kaisar ilahi Tua, Sekte Seribu Kesengsaraanku ada di sini untuk membantu. Saat Qi Yixian dan ular berkepala sembilan hendak menyerang, Li Feng Xing muncul bersama beberapa pakar kuat dari Sekte Seribu Kesengsaraan. Ini membuat situasi Ye Chen Feng semakin buruk. Apakah angka akan berhasil? Ye Chen Feng tidak panik karena kemunculan para ahli dari Seribu Kesengsaraan Sekte. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat. Feng Chen, aku akan membunuhmu hari ini dan membalas penghinaanku. Setelah kalah dari Ye Chen Feng, Li Tianyi, yang kehilangan muka, menatap Ye Chen Feng dengan kebencian dan menggertakan giginya. Li Tianyi, kamu seharusnya tidak datang hari ini. Karakter kecil sepertimu hanya bisa menjadi umpan meriam. Ye Chen Feng memandang Li Tianyi dengan tenang dan mengabaikan provokasinya. Wajah Li Tianyi berubah marah. Feng Chen, kamu hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Serahkan resep sebenarnya untuk pil pemecah Sein Surgawi dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, aku bersumpah akan menghancurkan tulangmu dan menyebarkan abumu. Meskipun Ki Cheng Tian ingin segera membunuh Ye Chen Feng, dia tidak mampu kehilangan resep pil pemecah Sein Surgawi. Dia harus menekan niat membunuhnya dan berkata dengan dingin. Jika saya ingin pergi, Anda orang yang tidak berguna tidak akan bisa menghentikan saya. Ye Chen Feng menegakkan punggungnya dan berdiri di sana dengan bangga. Menjadi sombong. Sebagai kaisar ilahi dari delapan cabang kaisar ilahi, salah satu eksistensi paling kuat di dunia tengah, kapan Ki Yixian pernah mengalami penghinaan seperti itu. Saat dia hendak menyerang dan membunuh Ye Chen Feng, Ki Cheng Tian tiba-tiba mengiriminya pesan telepati, memberitahunya efek pelet pemecah Sein Surgawi. Apa, ada pil obat seperti itu di dunia? Alis seputir salju Ki Yixian berkedut, dan tatapan serakah muncul di matanya. Sebagai dewa kaisar dari delapan bangsa ilahi yang berbeda, dia telah hidup hampir seratus ribu tahun dan tidak memiliki banyak umur tersisa. Jika dia bisa mendapatkan pil pemecah Sein Surgawi dan melintasi alam Surgawi Nirvana untuk menjadi Sein Dao Bintang 4, dia akan bisa berjalan ke dunia baru dan hidup selama puluhan ribu tahun lagi. Sementara Ki Yixian dan Ki Cheng Tian berkomunikasi secara telepati, Ye Chen Feng memanggil bulu sayap emasnya dan menyulut darah Raja Wali Emasnya. Dia tiba-tiba terbang keluar dari istana. Kemana kamu pergi? Ki Yixian, Ki Cheng Tian, dan yang lainnya meraung. Mereka semua menyegel ruang dan menyerang Ye Chen Feng, ingin melukainya dan menangkapnya hidup-hidup. Murka Tuhan! Ki Yixian dan yang lainnya menyerang dengan momentum yang mengejutkan. Ye Chen Feng dengan tegas melepaskan Urat of God Surat, yang memiliki jangkauan serangan yang luas, ke arah Ki Yixian dan yang lainnya. Meskipun Urat of God Surat sangat kuat, itu sama sekali tidak dapat membahayakan Ki Yixian dan kultifator Nirvana Heavenly Realm lainnya. Saat mereka mengendalikan Dao Will mereka yang kuat untuk menghancurkan Urat of God Surat, Ye Chen Feng memanfaatkan kekacauan untuk mengubah arah dan terbang ke arah lain. Apa yang kalian semua lakukan? Tutup ruang dan jangan biarkan dia kabur. Ki Cheng Tian bertekad untuk menangkap Ye Chen Feng hidup-hidup dan mendapatkan resep Heavenly Saint Brea King Pellet. Dia meraung dan memerintahkan dengan keras. Mendengar perintah Ki Cheng Tian, lusinan kultifator alam surgawi Nirvana dari delapan bangsa ilahi yang berbeda, serta Li Feng Xing dan yang lainnya, mengepung Ye Chen Feng dan menutup semua kemungkinan rute pelarian, menjebaknya di tengah. Feng Chen, hari ini kamu tidak akan bisa melarikan diri meskipun kamu memiliki sayap. Mata Ki Cheng Tian menunjukkan tatapan sinis. Dia dan yang lainnya menyerang Ye Chen Feng bersama. Melarikan diri, apakah saya mengatakan saya ingin melarikan diri? Ye Chen Feng mengungkapkan sedikit senyum dingin. Dia mengeluarkan kristal ungu yang diperolehnya dari makam kuno. Dia dengan cepat meledak dengan kekuatan ratusan juta pon dan dengan paksa menghancurkannya. Detik berikutnya, kekuatan penghancur yang dapat mengubah warna langit dan bumi dilepaskan dari kristal ungu. Itu seperti guntur dahsyat sepanjang seratus ribu kaki, atau seperti meteor yang meledak, menyebabkan langit bergetar hebat. Dalam sekejap mata, ruang dalam radius beberapa mil runtuh. Pembatasan yang menyelimuti istana juga tercabik-cabik. Ki Cheng Tian dan yang lainnya, yang tidak bisa mengelak tepat waktu, semuanya ditelan oleh kekuatan penghancur. Mereka berada dalam krisis hidup dan mati. Apa? Kekuatan macam apa ini? Melihat kekuatan penghancur yang mengerikan, hati dari delapan penggarap bangsa ilahi yang berbeda di kejauhan bergetar. Mereka tidak ragu jika mereka ditelan oleh kekuatan penghancur ini, mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Bahkan tulang mereka tidak akan tersisa. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Kekuatan destruktif dari kristal ungu ini beberapa kali lebih mengerikan daripada Saint Slying Pearl. Ki Cheng Tian dan yang lainnya mungkin akan kehilangan lapisan kulit bahkan jika mereka tidak mati. Setelah meledakkan kristal ungu dan bersembunyi di alam Qian Kun, Ye Chen Feng merasakan retakan muncul pada pertahanan alam Qian Kun di bawah serangan kristal ungu. Dia segera menggunakan manik komunikasinya untuk mengirim pesan ke Chang Kun Wu dan yang lainnya, menyuruh mereka bersiap-siap. Ketika kekuatan kristal ungu menghilang, mereka akan memberi Ki Cheng Tian dan yang lainnya pukulan fatal. Delapan segel kekaisaran yang berbeda, segel kekaisaran iblis, menekan langit dan bumi. Ki Cheng Tian dan Ki Yixian, yang luka-lukanya semakin parah dan berada di antara hidup dan mati, keduanya mengeluarkan dua harta karun suci peringkat atas yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka menekan ruang runtuh di sekitar mereka dan menetralkan kekuatan destruktif yang dilepaskan oleh ledakan kristal ungu. Mereka dengan paksa bergerak keluar. Ki Cheng Tian dan Ki Yixian menggunakan harta karun suci peringkat atas untuk menyelesaikan krisis. Namun, banyak kultifator alam nirvana dari delapan bangsa ilahi yang berbeda yang tidak cukup kuat tidak dapat menahannya. Tubuh mereka terus-menerus hancur, dan pada akhirnya, mereka berubah menjadi awan kabut darah dan mati dalam badai destruktif yang semakin dahsyat. Tembok diok sembilan naga, hancurkan. Melihat Ki Cheng Tian dan Ki Yixian menggunakan dua segel suci untuk merobek badai yang merusak, Chang Kun Wu menginjak kehampaan dan muncul di depan mereka. Dia mengendalikan diagram dao untuk bergabung ke dinding giok sembilan naga, membentuk empat naga mematikan yang membombardir mereka berdua. Bum-bum-bum-bum. Di bawah pengeboman empat naga mematikan, Ki Cheng Tian dan Ki Yixian dengan paksa didorong kembali ke badai yang merusak. Luka mereka semakin parah. Di belakang mereka, seorang kultifator alam nirvana yang ingin keluar dari pengepungan tidak cukup beruntung untuk melarikan diri. Dia ditabrak oleh naga yang mematikan, dan pertahanan tubuhnya benar-benar hancur. Dia jatuh ke tengah badai yang merusak, dan dengan lolongan yang menyakitkan, tubuhnya terkoyak oleh kekuatan penghancur dan dia mati. Feng Chen, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku bukan manusia. Para pembudidaya nirvana rilem adalah fondasi dari bangsa dewa. Setiap dari mereka sangat penting. Melihat seorang kultifator alam nirvana mati dalam badai yang merusak, Ki Cheng Tian merasa seolah-olah hatinya berdarah. Dia meraung marah. Ki Cheng Tian, kamu meminta semua ini. Ye Chen Feng, yang berada di alam Kiankun, menjawab dengan dominan, saya jamin itu hanyalah permulaan. Saya akan mengubah delapan istana kekaisaran yang berbeda menjadi neraka yang hidup. 1402 Setelah sekitar 30 nafas, kekuatan penghancur yang dilepaskan oleh kristal ungu berangsur-angsur menghilang. Semua bangunan dalam jarak beberapa mil dari pavilion Waterside runtuh. Teriakan bergema di seluruh langit. Itu benar-benar berantakan. Dalam serangan sebelumnya, satu kultifator nirvana rilem, tujuh kultifator nirvana rilem, dan lebih dari sepuluh kultifator nirvana rilem dari Orochi Divine Nation meninggal secara tragis dalam badai yang merusak. Meskipun Ki Yixian dan Ki Cheng Tian selamat sampai akhir, mereka terluka parah dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Adapun Li Tianyi, yang ingin membunuh Ye Chen Feng untuk melampiaskan amarahnya, dia terbunuh oleh ledakan kristal ungu. Membunuh Pembantaian Istana Orochi Memanfaatkan kesempatan ketika para pembudidaya nirvana rilem Orochi Divine Nation menderita banyak korban, Ye Chen Feng meninggalkan alam semesta dan memerintahkan dengan keras. Gemuruh Kilin api, yang tubuhnya terbakar dengan api suci, meraung panjang dan menghancurkan kehampaan. Itu melepaskan kekuatan iblis yang menakutkan dan menyerang ular berkepala sembilan yang penuh dengan bekas luka dan sisik. Itu memulai pertempuran sengit dengannya. Segel Kaisar Iblis, tekan. Ki Cheng Tian, yang tidak pernah menderita luka berat seperti itu, meraung dan mengendalikan segel Kaisar Iblis untuk menekan langit dan bumi. Itu seperti gunung iblis yang agung, menyerang Ye Chen Feng yang tidak jauh darinya, ingin menekannya. Hati-hati. Melihat Ye Chen Feng dalam bahaya, Chang Kunwu meraung dan hendak menyelamatkannya dengan Nine Dragon Jade Anulus di tangannya. Serahkan Ki Cheng Tian padaku. Kalian berurusan dengan yang lain. Pembantaian Istana Orochi. Menghadapi Ki Cheng Tian, Ye Chen Feng tidak takut dan diperintahkan dengan niat bertarung yang tinggi. Setelah itu, Ye Chen Feng menggunakan Life Spirit teknik yang sudah lama tidak dia gunakan. Dia langsung membakar 5.000 tahun hidupnya dan meminjam kekuatan hidup yang kuat untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Dalam sekejap mata, Ye Chen Feng, yang merupakan Kaisar Binatang Level 6, melampaui alam nirvana dan memiliki kekuatan alam nirvana. Kemudian, dia membakar tiga garis keturunannya dan menggabungkan Secret Blood Pearl dan Heaven Suppressing Orb, yang semakin meningkatkan kekuatannya. Dia menerobos batas alam nirvana dan memiliki kekuatan alam nirvana untuk waktu yang singkat. Dia menginjak pedang dan merobek ruang yang ditekan oleh segel Kaisar Iblis, menghindari serangan fatal Kaisar Iblis. Apa? Apa ini? Merasakan bahwa kekuatan Ye Chen Feng telah mencapai alam surgawi nirvana dalam sekejap, Ki Cheng Tian yang terluka melebarkan matanya. Dia tidak percaya bahwa kemampuan supranatural seperti itu ada di dunia ini. Dia harus menangkap Feng Chen ini hidup-hidup dan memaksanya untuk mengungkapkan semua rahasianya. Ki Cheng Tian merasa bahwa Ye Chen Feng adalah harta karun tak berdasar. Jika dia bisa menangkapnya hidup-hidup, dia pasti bisa mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Tebasan Garis Lurus Sementara Ki Cheng Tian masih sok, Ye Chen Feng memegang pedang suci Dragon Spin. Seluruh tubuhnya menarik cahaya yang menyilaukan di udara saat dia menusuk ke arah dada Ki Cheng Tian. Pedang Iblis Meskipun Ki Cheng Tian terluka parah, dia masih menjadi kultifator rilem nirvana puncak. Jiwanya bahkan lebih kuat. Dia mengunci lintasan tebasan Garis Lurus Ye Chen Feng dan menggunakan senjata suci bermutu tinggi, Pedang Kaisar Iblis, yang telah bersamanya selama puluhan ribu tahun, untuk melawan dengan sekuat tenaga. Ketika ujung kedua pedang suci itu bertabrakan, kekuatan 400 juta pon Ye Chen Feng meledak. Ditambah dengan amplifikasi roh pedang perunggu, Ye Chen Feng tidak dirugikan saat dia bentrok dengan serangan Ki Cheng Tian. Kekuatan tolak yang mengerikan dilepaskan pada titik kontak, mengobrak abrik ruang di sekitarnya. Segel Kaisar Iblis, tekan dia sampai mati. Ki Cheng Tian tidak berharap Ye Chen Feng menggunakan teknik rahasia untuk memblokir serangannya secara langsung. Dia mengendalikan Segel Kaisar Iblis untuk menekan Ye Chen Feng. Darah Bernoda Hitam Pada saat kritis, Ye Chen Feng menggunakan darah tercemar hitam untuk merusak Segel Kaisar Iblis, sangat melemahkan kekuatannya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng memanggil harta kelahirannya, Cao Tik di Fine Wood. Itu berayun dengan cahaya ilahi lima warna dan berbenturan dengan Segel Kaisar Iblis, menghalangi pukulan fatal dari Segel Kaisar Iblis. Darah tercemar hitam, Anda benar-benar memiliki benda ini. Merasakan kekuatan Segel Kaisar Iblis menurun dengan cepat, ekspresi Ki Cheng Tian berubah. Formasi Pedang Kian Kun Pada saat ini, 108 pedang Kian Kun terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka berubah menjadi tornado pedang yang menakutkan dan menyapu ke arah Ki Cheng Tian. Ki Cheng Tian, yang terluka parah dan tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya, tidak punya pilihan selain mengubah gerakannya untuk menghindar. 9 Bayangan Setan Sejati Tubuh Ki Cheng Tian bersinar saat dia menggunakan skill kecepatan nomor satu dari Octave Definition. Dalam sekejap, 9 bayangan kecepatan terbentuk. Dengan peningkatan kecepatan, mereka menyerang Ye Chen Feng, mencoba menekannya dengan kecepatan. Langkah Pedang Menghadapi serangan kecepatan ekstrim Ki Cheng Tian, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedang dan meningkatkan kecepatannya 10 kali untuk menghadapi serangan itu. Dalam proses menghadapi serangan, otak pemakan dewa dengan cepat menghitung lintasan serangan Ki Cheng Tian. Anda telah mengembangkan langkah pedang dengan sempurna. Langkah pedang adalah kemampuan ilahi dari Octave Definition, tetapi itu tidak lengkap. Sangat sulit untuk mengolahnya menjadi sempurna. Aku sudah menyempurnakan langkah pedang, tapi aku masih harus berterima kasih karena telah memberiku hadiah yang luar biasa. Ye Chen Feng berkata dengan sengaja untuk mengganggu pikiran Ki Cheng Tian dan menemukan kelemahan dalam serangannya. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar kata-kata Ye Chen Feng, pikiran Ki Cheng Tian goyah dan perhatiannya teralihkan. Formasi Pedang Kiankun, Serangan Kiankun Dengan akal sehatnya, Ye Chen Feng memanfaatkan kesempatan singkat ini. 108 Pedang Kiankun yang telah berubah menjadi tornado pedang dengan cepat berkumpul dan membentuk Pedang Kiankun Raksasa yang panjangnya puluhan kaki. Itu terjalin dengan kemauan yang kuat dari jalan besar. Dengan kemauan pedang yang menakutkan, itu menebas ke arah Ki Cheng Tian. 6 Pukulan Yin dan Yang Menghadapi serangan Pedang Kiankun, Ki Cheng Tian yang telah menjaga hatinya tidak mundur. Dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya yang kuat dan membentuk diagram Dao Tingkat Roh Yin Yang. Dia menggunakan kemampuan ilahi dari Octave Divine Nation dan menebas garis Pedang Yin Yang yang berevolusi dengan kehendak Pedang Yin Yang. Pedang Yin dan Yang terus menebas Pedang Kiankun. Gu Jiange, hati pedang terhubung ke bulan. Ye Chen Feng tidak memperlambat serangannya setelah serangan Kiankun dipatahkan. Tiga diagram Dao Tingkat Roh muncul di tubuhnya. Pedang kuno yang berevolusi dengan jalan agung dan bercampur dengan suara jalan agung ditebas dari langit. Itu seperti bulan terang yang bersinar tinggi di langit, melepaskan kekuatan tak terbatas dari jalan agung dan menghancurkan segalanya. Itu menebas ke arah Ki Cheng Tian, yang ekspresinya sedikit berubah. Peng-peng-peng. Di bawah serangan Pedang Hati yang terhubung ke bulan, enam pedang Yin yang milik Ki Cheng Tian hancur dengan paksa. Pedang kuno yang menakutkan dari jalan agung menebas Pedang Kaisar Iblis di depan Ki Cheng Tian dan meledak dengan kekuatan yang mengejutkan. Itu memaksa Ki Cheng Tian untuk mundur dan memperparah lukanya. Aliran darah mengalir dari sudut mulutnya. Setelah melukai Ki Cheng Tian dengan satu serangan, Ye Chen Feng tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Dia menindak lanjuti dengan serangan lain dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekannya. Api suci yang membakar langit dan guntur suci awal umu juga berada di bawah kendalinya. Mereka terus-menerus menyerang tubuh Ki Cheng Tian dan secara bertahap menekan serangannya. Namun, Ki Cheng Tian adalah Kaisar Ilahi dari negara Oktav Ilahi. Fondasinya terlalu dalam. Dia terus menggunakan satu demi satu harta yang tak terbayangkan kuatnya untuk menetralisir serangan terus-menerus Ye Chen Feng. Teknik Vertigo Saat Ye Chen Feng dan Ki Cheng Tian terlibat dalam pertempuran sengit, jiwa Sein Ilahi Bintang 4 Ye Chen Feng benar-benar meledak. Seperti palu yang berat, itu menghantam lautan jiwa Ki Cheng Tian. Meskipun Ki Cheng Tian memiliki harta untuk melindungi jiwanya, jiwa Ye Chen Feng terlalu kuat. Ki Cheng Tian, yang tidak berdaya, masih terpengaruh. Jiwanya terasa seperti ditusuk jarum, dan reaksinya juga sedikit tertunda. Pemogokan Langit dan Bumi Memanfaatkan kesempatan singkat ini, Ye Chen Feng mengendalikan 108 pedang langit dan bumi untuk menyatu sekali lagi. Mereka bercampur dengan dao wil yang menakutkan dan kekuatan lebih dari 400 juta pound. Mereka dengan kejam menebas Ki Cheng Tian, menyebabkan dia jatuh dari udara ke tanah dan menciptakan kawa besar. 1403 Yang Mulia Kaisar Yang Saleh Menyaksikan adegan Ki Cheng Tian ditebas oleh Ye Chen Feng, penguasa Octahed Definition yang melawan Chang Kun Wu dan yang lainnya panik. Jika sesuatu terjadi pada Ki Cheng Tian, itu akan menyebabkan kerusakan yang tak terukur pada Octahed Definition. Itu akan menjadi noda yang tak terhapuskan dalam sejarah Octahed Definition. Taktik Setan Sejati Berlumuran darah, Ki Cheng Tian keluar dari lubang di tanah dan menggunakan taktik suci suku iblis sejati. Energi iblis di tubuhnya sepertinya tersulut saat mendidih dengan hebat. Namun, lukanya terlalu parah. Bahkan jika dia menggunakan Trudemon Tactics dan menghonsumsi dua kuasa sage pills, dia tidak dapat menekan luka yang semakin parah. Feng Chen, mati. Ki Cheng Tian yang marah meraung. Tiga mutiara hitam pekat terbang keluar dan menyerang Ye Chen Feng. Boom-boom-boom. Tiga ledakan yang memekakan telinga terdengar, dan kekuatan ledakan yang mengerikan langsung menghancurkan lubang hitam ke ruang tempat Ye Chen Feng berada. Namun, dengan bantuan otak pemakan dewa, Ye Chen Feng telah merasakan bahaya dan bersembunyi di alam Qiang Kun. Dia tidak terluka oleh ledakan ketiga mutiara hitam itu. Ki Cheng Tian, kamu harus menerima takdirmu. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Saat ledakan di angkasa meredah, Ye Chen Feng meninggalkan alam Qiang Kun. Di bawah tatapan marah Ki Cheng Tian, dia mendekatinya dengan langkah pedang. Dengan pedang suci dragon spin di tangannya, dia mengendalikan formasi pedang Qiang Kun untuk menyerangnya. Sementara mereka berdua bertarung sengit di udara, Ye Chen Feng melambaikan tangan kirinya dan kristal ungu tua terbang ke arah Ki Cheng Tian. Tidak baik. Melihat kristal ungu, ekspresi Ki Cheng Tian berubah. Tanpa pikir panjang, dia mengelak ke samping secara naluriah. Bencana kiamat. Saat Ki Cheng Tian mengelak dengan sekuat tenaga, Ye Chen Feng bergabung dengan Deat Spirit Orb dan menurunkan Dao Diagram of Life and Deat secara ekstrim. Dia memadatkan tiga bencana kiamat yang melahap semua cahaya dan membombardir Ki Cheng Tian dengan kekuatan bencana. Bum-bum-bum tiga ledakan keras terdengar. Tiga bencana kiamat meledak. Kekuatan malapetaka yang mengerikan melahap tubuh Ki Cheng Tian dan menghancurkan pertahanannya. Berengsek! Anda berbohong kepada saya! Ki Cheng Tian, yang diserang oleh kiamat, menyadari bahwa kristal ungu yang baru saja ditembakkan oleh Ye Chen Feng adalah palsu. Dia sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Mengabaikan luka-lukanya, dia menginjak sembilan bayangan setan sejati dan mendekati Ye Chen Feng. Nyanyian Pedang Iblis Suci Ki Cheng Tian yang marah mendorong kekuatan Dao Will hingga ekstrim. Dia melepaskan pedang iblis suci yang kuat, memotong seberkas cahaya pedang yang tampak seperti celah spasial saat dia menyerang Ye Chen Feng. Untuk mati. Sementara Ye Chen Feng perlahan-lahan ditekan oleh teknik pedang iblis suci Ki Cheng Tian, dia dengan cepat melemparkan kristal ungu ke arah Ki Cheng Tian. Ki Cheng Tian masih dapat mengingat dengan jelas kekuatan penghancur dari ledakan kristal ungu, jadi ketika dia melihat kristal ungu terbang ke arahnya, dia secara naluriah merasakan sedikit ketakutan. Pedang Kepunahan Naga Hitam Ketika serangan Ki Cheng Tian melambat, tiga diagram dao tingkat spiritual yang melayang di atas kepala Ye Chen Feng berubah menjadi lautan Dao Will. Mereka bergabung menjadi pedang suci Dragon Spin bersama dengan roh pedang perunggu. Cahaya pedang seperti naga hitam ditembakkan, membelah ruang dan menebas ke arah Ki Cheng Tian dengan kekuatan yang menakutkan. Tiga Kepala dan Enam Tangan Ketika naga hitam pedang kepunahan Ye Chen Feng memaksa Ki Cheng Tian mundur, Ye Chen Feng berubah menjadi bentuk pamungkasnya dengan tiga kepala dan enam lengan. Dia muncul di depan Ki Cheng Tian dengan enam senjata berat di tangannya. Dia melepaskan kekuatan lebih dari 400 juta pound. Dia melambaikan enam lengannya yang tebal dan menyerang Ki Cheng Tian terus-menerus. Apa hubungan Anda dengan keluarga Kerajaan Kilin? Ki Cheng Tian melihat bahwa Ye Chen Feng telah berubah menjadi abicina rahasia keluarga Kerajaan Kilin yang paling misterius dan mulai mencurigai identitasnya. Ye Chen Feng mengabaikan pertanyaan Ki Cheng Tian. Dia memegang enam senjata berat di tangannya dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Dia menyerang dengan ganas dan menekan serangan Ki Cheng Tian sekali lagi. Ye Chen Feng dan Ki Cheng Tian bertarung dengan sengit dan secara bertahap menang. Chang Kun Wu dan yang lainnya mengambil kesempatan ketika sebagian besar kultifator Nirvana Rilem dari Octave Divine Nation terluka oleh Kristal Ungu untuk melancarkan gelombang serangan. Mereka mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Sembilan Dragon Jade Anulus, Bunuh. Chang Kun Wu meminum seteguk besar air takdir ilahi dan terus mengembangkan Dao Agung. Dia memadatkan empat naga mematikan dan memaksa Ki Yixian, yang memuntahkan darah, untuk mundur. Dia kemudian menghancurkan seorang kultifator Nirvana Rilem yang berlumuran darah menjadi daging cincang dan menghancurkan Nirvana hartnya. Dia meninggal di tempat. Setelah membunuh satu pembudidaya, Chang Kun Wu terus menyerang. Dia mengejar para pembudidaya alam Nirvana yang terus-menerus mengelak seperti burung yang dikejutkan oleh dentingan busur. Bajingan tua, biarkan kakek kekacauan mengirimmu ke neraka. Chaos Divine Beast dalam bentuk pertarungannya meraung dan melepaskan kekuatan 300 juta pon. Dia melempar peti mati perunggu kuno ke Tosan Kalamiti Hierark, Li Feng Xing. Meskipun kekuatan Li Feng Xing jauh lebih unggul dari Chaos Divine Beast, kristal ungu itu terlalu berbahaya baginya. Kekuatan tempurnya sangat lemah, jadi dia tidak berani menghadapi peti mati perunggu kuno. Dia dengan cepat mengelak ke samping. Saat dia mengelak, boneka pedang dan Dewa Perang Emas muncul di sampingnya. Mereka membatasi gerakannya dan mencegahnya menghindar. Dia hanya bisa menerima serangan peti mati perunggu kuno dan Ye Chen Feng secara langsung. Ledakan, ledakan. Li Feng Xing mengandalkan kekuatannya yang kuat untuk menahan tiga serangan mematikan itu. Sebelum dia sempat mengambil nafas, Lei mendekatinya dengan diagram sembilan naga di tangannya. Dia mengendalikan diagram sembilan naga untuk memadatkan sembilan roh naga dan menyerang tubuhnya terus-menerus. Setengah dari tubuhnya hancur dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Putranya telah meninggal secara tragis dan dia terluka parah. Li Feng Xing yang menyesal tidak berani tinggal lama. Dia ingin menggunakan blood escape untuk melarikan diri. Namun, seluruh istana kerajaan Orochi disegel oleh formasi yang menakutkan, memotong rute pelarian Li Feng Xing. Dia hanya bisa mengambil pelet ilahi yang sangat berharga untuk menekan luka di tubuhnya yang rusak dan bertahan dari serangan yang diluncurkan oleh Lei Yi dan yang lainnya. Pertempuran di istana kerajaan Orochi menjadi semakin intens. Banyak bangunan yang telah diwariskan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya hancur. Pertempuran yang mengerikan itu mengejutkan seluruh keluarga kerajaan Orochi. Segera, perubahan mengejutkan di istana kerajaan Orochi menyebar kedua kerajaan dewa dan banyak tempat suci tingkat atas di benua tengah melalui berbagai saluran. Setelah mengetahui bahwa Feng Chen, yang telah mengguncang dunia tengah dengan keterampilan alkimianya tiga tahun lalu, telah memimpin rakyatnya untuk mengalahkan keluarga kerajaan Orochi, seluruh dunia tengah gempar lagi. Terutama kerajaan ilahi sembilan surga dan kerajaan kirin. Mereka sangat terkejut dengan berita ini. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa Ye Chen Feng memiliki kekuatan untuk melawan kerajaan dewa hanya dalam tiga tahun. Cara dan karisma yang menakutkan seperti itu membuat mereka merasakan bahaya yang kuat. Untuk sesaat, semua kekuatan di dunia tengah memusatkan perhatian mereka pada istana kerajaan Orochi yang kacau, memperhatikan perkembangan situasi. Dan nama Feng Chen sangat terkenal di dunia tengah. Sementara Li Feng Xing mati-matian membela diri dengan tubuhnya yang rusak, Chaos Divine Beast menyerang lagi dengan kekuatan yang mengejutkan. Chaos Divine Beast memegang artefak sein tingkat rendah, light splitting dual access, dan menebas dengan keras. Kapak yang mengerikan itu langsung menembus pertahanannya, menebas tubuhnya yang rusak, dan menghancurkan Nirvana Heartnya. Ledakan Penghancuran Nirvana Heart langsung memotong vitalitas Li Feng Xing. Dia tidak punya pilihan selain meledakan sendiri Nirvana Heart dan meluncurkan serangan paling fatal ke Chaos Divine Beast. Namun, saat dia meledakan sendiri jantung Nirvana, boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan itu bergegas mendekat dan langsung meraih tubuhnya yang rusak, dan bergegas menuju beberapa ahli alam Nirvana dari delapan jalan bangsa ilahi. Tidak baik, cepat menghindar. Merasakan kekuatan destruktif menyebar dari tubuh Li Feng Xing, para ahli alam Nirvana dari delapan jalan bangsa ilahi ini mengungkapkan ekspresi ketakutan dan dengan cepat mengelak ke samping. Ledakan Saat mereka mengelak, jantung Nirvana di tubuh Li Feng Xing meledak dan langsung membombardir beberapa maha kuasa alam Nirvana, membunuh tiga maha kuasa alam bumi yang penuh dengan luka dan melukai para satu maha kuasa alam surgawi Nirvana. Itu Ketika ahli rilem Nirvana yang terluka para ini ingin bersembunyi, wayang pedang membakar sejumlah besar energi dan menyatu dengan pedang ilahi naga hitam untuk melancarkan serangan fatal padanya. Pedang menghancurkan kehampaan dan membelah ahli Nirvana rilem ini menjadi dua bagian, menghancurkan Nirvana hartnya dan membunuhnya di tempat. Semua orang di bawah Nirvana rilem, cepat mengungsi dari tempat ini. Qi Yixian, yang bermandikan darah, melihat bahwa empat ahli Nirvana heavenly rilem, lebih dari sepuluh ahli Nirvana earth rilem, dan lebih dari dua puluh ahli human nirvana rilem, termasuk Li Feng Xing, telah meninggal secara tragis. Hatinya jatuh ke dasar saat dia memerintahkan dengan keras. Setelah pertempuran ini, apakah mereka bisa membunuh Ye Chen Feng dan yang lainnya atau tidak, kekuatan keseluruhan dari delapan jalan bangsa ilahi akan sangat berkurang. Tanpa kultifasi puluhan ribu tahun, akan sangat sulit bagi mereka untuk memulihkan kekuatan mereka. Ingin pergi? Tidak begitu mudah. Chang Kun Wu yang berlumuran darah seperti Asura yang berlumuran darah meraung. Dia memegang sembilan naga Giyok Anulus dan mengejar para ahli Nirvana rilem dari delapan jalan bangsa ilahi. Baki Gen Jutsu Ketika Qi Yixian melihat Chang Kun Wu menyerbu, dia dengan tegas memblokirnya dengan tiga ahli alam surgawi Nirvana lainnya yang berlumuran darah. Pada saat yang sama, mereka memunculkan bayangan iblis dan menyegel ruang di sekitar Chang Kun Wu saat mereka menyerangnya bersama. Sembilan naga Jade Anulus memotong kekosongan. Setelah serangkaian pertempuran sengit, konsumsi Chang Kun Wu juga sangat terlihat. Dia tidak berani mengambil seni iblis ilusi baki, yang dikenal sebagai teknik suci nomor satu bangsa Dewa Baki. Dia mengendalikan tembok Giyok Sembilan Naga untuk terus berkembang, mengisolasi ruang dan mengambil seni iblis ilusi baki secara langsung. Sementara Chang Kun Wu dikepung oleh Qi Yixian dan yang lainnya, Lei Yi, Chaos Divine Beast, Jin King Long Sui Lion, dan yang lainnya menyerbu dengan artefak suci tingkat rendah mereka. Ketika Chang Kun Wu dan yang lainnya menekan Qi Yixian dan yang lainnya, Chaos Divine Wood yang bergoyang dalam cahaya kacau dari lima elemen melenyapkan segel kaisar iblis yang ternoda oleh darah hitam dan kekuatannya sangat berkurang. Di bawah kendali pikiran Ye Chen Feng, segel kaisar iblis menyerang Qi Cheng Tian yang terluka parah dan menerbangkannya. Qi Cheng Tian, waktumu habis. Terimalah kematianmu dengan patuh. Merasa kekuatan hidupnya mulai memudar, Ye Chen Feng mengabaikan luka di tubuhnya dan terus menyerang Qi Cheng Tian. Dia bertekad untuk membunuhnya. Tepat ketika Qi Cheng Tian dan yang lainnya berada dalam situasi yang mengancam jiwa, kekuatan mengerikan terbangun di area terlarang istana kekaisaran baki, Gunung Iblis. Pada saat berikutnya, tangan hitam pekat besar muncul di langit di atas istana Orochi, yang diselimuti bau darah yang kental dan diselimuti oleh batasan yang menakutkan. Dengan kekuatan yang membuat seseorang putus asa, ia pergi menuju Ye Chen Feng. Tangan iblis sejati. Apakah roh iblis suci atau raja iblis yang telah terbangun? Melihat tangan besar yang tiba-tiba muncul, Qi Cheng Tian dan yang lainnya menghela nafas lega. Mereka benar-benar lega. Ledakan. Tangan hitam besar tercetak di cermin kiankun yang tersembunyi di kehampaan. Kekuatan mengerikan itu secara langsung memecahkan pertahanan menakutkan dari cermin kiankun, menyebabkan cermin kiankun berguncang. Ye Chen Feng, yang bersembunyi di cermin kiankun tepat waktu, hampir kehilangan keseimbangan. Harta suci tingkat tertinggi. Tangan hitam besar ini adalah serangan dari harta karun suci tingkat tertinggi. Merasakan teror dari tangan hitam besar melalui cermin kiankun, Ye Chen Feng mencium bau bahaya yang kuat. Dia ingin mundur di dalam hatinya. Dia meninggalkan cermin kiankun dan dengan tegas mengumpulkan semua orang. Pada saat ini, seorang pria yang tubuhnya diselimuti cahaya setan dan penampilannya tidak bisa dilihat dengan jelas muncul memegang tangan besar yang hitam seperti tinta. Sein Iblis Bintang 6. Kerajaan Kekaisaran Baki memang memiliki iblis suci yang belum mati. Fondasi Kerajaan Kekaisaran memang menakutkan. Melalui otak pemakan dewa, Ye Chen Feng menemukan bahwa pria yang diselimuti cahaya iblis adalah Sein Iblis Bintang 6 yang seharusnya ada di alam surgawi. Selain Sein Iblis Bintang 6 ini, Ye Chen Feng juga tahu bahwa ada dewa iblis yang sedang tidur di gunung iblis. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Semua orang mematuhi dan menggabungkan semua niat dao mereka ke dalam tembok diok sembilan naga untuk menghancurkan susunan pelindung Kerajaan Kekaisaran Baki. Ye Chen Feng mentransmisikan suaranya. Mendengar transmisi Ye Chen Feng, Chang Kun Wu dan yang lainnya segera menyimpulkan niat dao mereka secara ekstrim dan menggabungkannya ke dalam tembok diok sembilan naga untuk meningkatkan kekuatan serangan tembok diok sembilan naga. Ia, harta suci kelas tertinggi dari klan naga. Merasakan kekuatan naga dari tembok diok sembilan naga, pria yang diselimuti cahaya iblis itu berseru kaget. Dia terkejut bahwa ada peninggalan klan naga di benua douhun. Orang harus tahu bahwa klan naga adalah ras yang sangat kuat dan menakutkan di alam surgawi. Kekuatan keseluruhan mereka berada di atas klan iblis sejati. Ini adalah pertama kalinya dia tahu bahwa seorang ahli klan naga telah datang ke dunia ini. Lord Devil Sein, pergi dan jangan biarkan mereka melarikan diri. Qi Cheng Tian, yang terluka parah, segera mengingatkan Ye Chen Feng dan yang lainnya ketika dia melihat bahwa mereka ingin keluar dari pengepungan. Berlari, dengan orang suci ini di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. The Devil Sein berkata dengan bangga. Dia memegang tangan setan sejati dan menekannya ke arah Ye Chen Feng dan yang lainnya. Saat telapak tangan ditekan, langit dan bumi bergetar. Kekuatan yang menakutkan membuat Ye Chen Feng dan yang lainnya merasa tercekik. Mereka merasa bahwa kematian sudah dekat. Boneka pedang, bertahan. Ye Chen Feng tidak menggunakan tembok Giyok Sembilan Naga untuk menyerang. Sebagai gantinya, dia memerintahkan boneka pedang yang tidak bisa dihancurkan untuk naik dan membakar energinya yang kuat untuk menahan serangan tangan setan sejati. Ledakan. Tangan iblis sejati menekan tubuh boneka pedang, langsung menghabiskan setengah dari energinya. Namun, boneka pedang adalah boneka yang diciptakan oleh klan roh. Itu sangat kokoh. Setelah menerima serangan dari harta karun suci tingkat tertinggi, itu tidak rusak sama sekali. Ini membuat Sein Iblis terkejut. Tembok Giyok Sembilan Naga, Serang. Saat boneka pedang membakar energinya untuk menahan serangan tangan setan sejati, Ye Chen Feng mengendalikan tembok Giyok Sembilan Naga untuk melepaskan enam naga mematikan. Mereka meraung dan menyerang formasi penjaga yang menutupi kekosongan. Ledakan. Ledakan. Di bawah pemboman enam naga mematikan, delapan menara yang mencapai langit mulai berguncang, dan formasi pelindung yang kuat langsung dipenuhi dengan retakan, memperlihatkan sebuah lubang besar. Ayo pergi. Setelah berhasil mematahkan formasi penjaga keluarga kerajaan Orochi, Ye Chen Feng segera mengirim semua orang ke alam Qiankun dan menghancurkan or teleportasi 10 ribu mil. Tidak bagus, cepat tutup ruang. Merasakan kekuatan teleportasi yang keluar dari tubuh Ye Chen Feng, Qi Cheng Tian dan yang lainnya dengan cepat menutup kekosongan itu. The Devil Sein juga menyerang Ye Chen Feng saat ini. Dia ingin mengganggu kekuatan teleportasi dan membunuh Ye Chen Feng. Ledakan. Tempat di mana Ye Chen Feng berdiri memiliki jurang maut yang diciptakan oleh roh Iblis Sein. Seluruh istana Orochi bergetar karena serangan ini. Saat debu meredah, Qi Cheng Tian dan yang lainnya sangat marah. Mereka menyadari bahwa Ye Chen Feng telah dikirim ribuan mil jauhnya oleh formasi teleportasi 10 ribu mil pada saat terakhir. Dia telah melarikan diri dari istana Orochi. 1405. Hampir 30 pembudidaya alam Nirvana dari keluarga kerajaan Orochi terbunuh. Saga Iblis Suci Kuno dari keluarga kerajaan Orochi telah dibangunkan. Feng Chen melarikan diri dari keluarga kerajaan Orochi. Tiga berita ini menyebar ke seluruh dunia tengah seperti badai, menyebabkan kerajaan Ilahi Sembilan Surga dan kerajaan Kirin jatuh ke dalam keadaan shock. Di istana Kekaisaran Sembilan Surga Dewa Bangsa yang mempesona dan megah. Tiga berita ini benar adanya. Keluarga kerajaan Orochi memiliki lebih dari 30 pembudidaya alam Nirvana yang dibunuh oleh Feng Chen dan membangunkan Saga Iblis Suci Kuno, tetapi mereka melarikan diri dari Saga Iblis Suci Kuno. Kaisar Ilahi Sembilan Surga, Dao Jue, mengenakan jubah naga emas dan memancarkan aura raja. Seluruh tubuhnya sepertinya telah menyatu dengan ruang di sekitarnya, dan setiap gerakan yang dia lakukan dapat memengaruhi kekuatan langit dan bumi. Setelah mendengar laporan bawahannya, dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara rendah. Meskipun kekuatan keseluruhan Kerajaan Ilahi Sembilan Surga berada di atas keluarga Kerajaan Orochi, itu tidak jauh lebih kuat. Jika Ye Chen Feng dan kelompoknya dapat membunuh begitu banyak pembudidaya keluarga Kerajaan Orochi, mereka juga dapat menjadi ancaman besar bagi Kerajaan Ilahi Sembilan Surga. Melaporkan kepada Yang Mulia, ketiga informasi ini adalah benar. Seorang penjaga bangsa Dewa Sembilan Surga, yang bertanggung jawab atas komunikasi, berlutut di tanah dan dengan hormat melaporkan, saya mendengar bahwa dalam pertempuran ini, bangsa Dewa Delapan Surga kehilangan tiga master alam surga Winirvana, dan master sekte seribu bencana dan orang lain yang datang untuk membantu benar-benar dimusnahkan, mereka semua mati di tangan Feng Chen. Kekuatan apa yang dimiliki Feng Chen? Dengan usia dan kekuatannya, bagaimana dia bisa menyebabkan begitu banyak kerusakan pada keluarga Kerajaan Orochi? Dao Jue berpikir keras dan menganalisis dalam hatinya apakah serangan di Pulau Gunung Surgawi ada hubungannya dengan dia. Saya mendengar bahwa Feng Chen mendapat dukungan dari Bintang Empat Daosein, dan karena dia keluarga Kerajaan Orochi menderita kerugian besar. Penjaga itu terus melapor. Mungkinkah Feng Chen ini terkait dengan ras manusia purba? Wajah Dao Jue menunjukkan sedikit keterkejutan saat dia menebak di dalam hatinya. Feng Chen ini harus dihilangkan, atau Kerajaan Ilahi Sembilan Surga cepat atau lambat akan berada dalam bahaya? Di Dao Jue mencium bahaya dari Ye Chen Feng, dan bersiap untuk membunuh Feng Chen dan yang lainnya dengan segala cara, menghentikan bahaya sejak awal. Kaisar Ilahi Kerajaan Kirin, Qian Hongyan, dan Di Dao Jue memiliki ide yang sama, yaitu mengerahkan para pembudidaya yang kuat untuk memburu Ye Chen Feng. Mereka tidak bisa membiarkannya terus tumbuh. Selain mengejar Ye Chen Feng, Qian Hongyan juga sangat tertarik dengan fire kilin yang berada di sisi Ye Chen Feng. Jika dia bisa menjinakkan kilin api dan menggunakan darahnya untuk memelihara garis keturunan mereka, maka kekuatan keseluruhan Kerajaan Kirin akan meningkat satu tingkat lagi. Tiga bangsa ilahi bertekad untuk membunuh Ye Chen Feng. Ketika Aola Surgawi menerima berita ini, mereka mengalami dilema. Nyali Feng Chen terlalu besar. Dia benar-benar berani menyapu delapan bangsa ilahi yang berbeda dan membunuh lebih dari 30 ahli alam nirvana. Sekarang, tidak akan ada tempat baginya di dunia tengah. Wakil Kepala Istana dari Istana Surgawi, Suan King Yun, mendesah pelan. Dia khawatir tentang keselamatan Ye Chen Feng. Itu benar, Feng Chen menyapu delapan bangsa dewa yang berbeda pasti akan menyebabkan bangsa dewa sembilan surga dan Kerajaan Kirin merasakan bahaya. Mereka akan melenyapkannya pada saat bersamaan. Situasinya saat ini mungkin sangat berbahaya. Master Istana Aola Surgawi, Suan Hongzeng, menganggup dan berkata dengan ekspresi serius. Asgard Master, haruskah kita diam-diam membantu Feng Chen? Suan King Yun berpikir sejenak dan bertanya. Kita harus membantu Suan Hongzeng berkata dengan tegas, mengesampingkan kebaikan Feng Chen ke Aola Surgawi, saya curiga bahwa tindakannya yang berani dan gila terkait dengan Senior Luoshen. Asgard Master, apakah Anda mengatakan bahwa Senior Luoshen mendukungnya? Suan King Yun dan yang lainnya mengangkat alis mereka dan bertanya dengan kaget. Ini sangat mungkin. Kalau tidak, dengan kekuatan dan fondasinya, bagaimana dia bisa menyebabkan delapan bangsa ilahi yang berbeda menderita kerugian seperti itu? Selain itu, ia memiliki pakar Dao Seng Bintang 4 di sisinya. Saya menduga bahwa pakar Dao Seng Bintang 4 adalah manusia purba yang belum mati. Bagaimana dengan ini, kirim orang untuk menyelidiki keberadaan Feng Chen dan memikirkan cara untuk menemukannya. Saya akan pergi dan menghubungi Luoshen Senior dan Dao Edik sekarang. Suan Hongzeng menarik napas dalam-dalam dan akhirnya memutuskan. Di saat yang sama, Gad Burial Fali juga dikejutkan dengan berita ini. Old Fifth terlalu kuat. Dia seorang diri menyapu delapan bangsa ilahi yang berbeda dan membunuh lebih dari 30 ahli alam nirvana. Bahkan sekarang, saya masih tidak percaya bahwa ini benar. Suan Wu yang tinggi dan kokoh, yang tampak seperti menara besi, minum seteguk besar anggur harum dan berkata dengan penuh semangat. Saya juga tidak berharap Old Fifth mengendalikan kekuatan yang begitu menakutkan. Tianji, yang diselimuti cahaya hitam dan penampilan aslinya tidak bisa dilihat, dipuji. Kakak, menurutmu Luoshen Senior yang membantunya memakai topeng iblis. Wajah hantu berpikir sejenak dan bertanya. Setelah mengetahui apa yang terjadi di delapan negara dewa yang berbeda, saya segera menghubungi guru. Guru mengatakan kepada saya bahwa dia tidak tahu tentang ini. Tianji menggelengkan kepalanya dan berkata. Merpati iblis berambut perak, yang tidak tahu mengapa ada pakar Dao Sein Bintang 4 di sisi Old Fifth, mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Old Fifth tidak sederhana. Guru berkata bahkan dia tidak bisa melihat melalui Old Fifth. Tianji berkata dengan tenang, namun, guru berkata bahwa Old Fifth akan menjadi harapan ras manusia kita. Dia ingin kita membantunya dengan segala cara. Dia juga akan bergegas untuk membantu. Baiklah, seperti yang saya duga, Old Fifth seharusnya masih berada di Eight Divergent Definition. Mari kita cari dia. Apapun yang terjadi, kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada Old Fifth. Tianji berdiri dan berkata. Baiklah, ayo pergi. Suan Wu menghancurkan botol anggur yang sangat indah di tangannya dan mengikuti Tianji dan rekannya. Dari lembah pemakaman dewa, mereka mengendarai perahu roh yang mewah dan bergegas menuju delapan bangsa ilahi yang berbeda. Sama seperti semua orang mencari keberadaan Ye Chen Feng, Ye Chen Feng, yang melarikan diri dari Istana Kekaisaran Orohet dengan menghancurkan formasi teleportasi, menyembunyikan dirinya, mengubah penampilan, dan auranya, dan meninggalkan kota Kekaisaran Orohet. Dia menyembunyikan cermin alam semesta yang rusak di kedalaman danau besar di Orohet Divine Nation. Tempat ini seharusnya aman. Bahkan jika Saga Iblis Kuno itu memiliki metode yang menantang surga, dia bisa lupa menemukan kita. Mengingat kekuatan Saga Iblis Kuno, Ye Chen Feng merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Jika dia tidak memiliki cermin semesta itu, dia tidak akan bisa lolos dari kematian bahkan jika dia bersembunyi di cermin semesta. Fondasi bangsa ilahi memang menakutkan. Mereka sebenarnya memiliki Saga Iblis Kuno. Meskipun Chang Kun Wu telah menembus ke Sein Dao Bintang 4, dia masih merasa tidak berdaya saat menghadapi petapa Iblis Kuno. Saga Iblis Kuno itu mungkin bukan kartu truf terakhir dari delapan bangsa ilahi yang berbeda. Mengingat bahwa otak pemakan dewa merasakan aura garis keturunan dari Saga Iblis Kuno di Gunung Iblis, Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Aku curiga masih ada Saga Iblis Kuno yang tidur di Gunung Iblis 8 di Fergen Divine. Bangsa! Saga Iblis Kuno Markis Kian Ming menghirup udara dingin dan berkata, Jika benar-benar ada Saga Iblis Kuno di delapan bangsa ilahi yang berbeda, maka kita berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Meskipun Saga Iblis Kuno kuat, saya tidak berpikir dia bisa bergerak dengan santai. Kalau tidak, dia akan membunuh kita sejak lama. Ye Chen Feng menganalisis, Tapi untuk berhati-hati, kita harus bersembunyi di sini sebentar dan menunggu di luar tenang sebelum pergi. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng mengambil setetes Life Spirit Liquid dan memulihkan 5.000 tahun hidupnya. Dia mengeluarkan sejumlah besar ramuan dan memberikannya kepada semua orang. Kemudian, dia memulai masa pengasingan yang lama di cermin semesta. 1406 Kota Kihai, sebuah kota besar yang dekat dengan lautan misterius Kerajaan Ilahi Orochi, juga merupakan kota perdagangan terkenal Kerajaan Ilahi Orochi. Karena dekat dengan laut misterius, akan ada sejumlah besar harta yang mengalir ke kota Kihai setiap hari melalui berbagai pelabuhan utama, dan kemudian menyebar melalui berbagai saluran. Dapat dikatakan bahwa kota Kihai adalah tambang emas, dan itu juga merupakan tempat yang sangat penting bagi Kerajaan Ilahi Delapan Jalan untuk mengumpulkan emas. Kota Kihai, akhirnya tiba. Dari jauh, kota Kihai, yang terletak di tepi laut misterius, menempati area yang sangat luas, dan memiliki gaya arsitektur yang sama sekali berbeda. Seorang pria yang mengenakan jubah mewah, memiliki sosok yang sedikit montok, dan berpenampilan biasa, mengikuti kerumunan yang ramai dan berjalan ke kota Kihai. Dan pria berjubah mewah ini adalah Ye Chen Feng, yang telah berkultivasi di alam semesta selama lebih dari setahun, dan merasa bahwa badai itu berangsur-angsur menghilang. Setelah beberapa putaran, dia datang ke kota Kihai. Alasan mengapa Ye Chen Feng datang ke kota Kihai dengan menyamar adalah untuk menjarah tempat ini untuk mengisi kembali konsumsi pertempuran istana ke Kaisaran Orochi, dan untuk memberikan pukulan berat kepada Kerajaan Ilahi Orochi dan mengumumkan kepulangannya. Setelah bertanya-tanya, Ye Chen Feng tiba di toko terbesar di kota Kihai. Itu adalah bangunan lima lantai yang terlihat seperti pagoda. Itu diselimuti oleh batasan yang kuat dan terlihat sangat ramai, pavilion pemandangan laut. Tuan Muda, apa yang ingin Anda beli? Ye Chen Feng, yang berpakaian mewah dan memancarkan kekayaan, baru saja memasuki si gazing pavilion ketika seorang wanita jangkung dan cantik mengenakan kipau ketat berjalan mendekat, memancarkan aroma yang memesona. Kemudian, dia bertanya dengan suara lembut, apa yang kamu lakukan? Saya ingin membeli batu transmisi, saya tidak tahu apakah pavilion Anda menjualnya. Ye Chen Feng menyipitkan mata kecilnya, dengan sengaja menatap wanita dengan tubuh montok dan menawan Chong Sam, dan bertanya dengan sembrono. Ya, tapi nilai batu transmisi relatif tinggi. Masing-masing berharga 10 juta kristal jiwa kelas atas. Merasakan warna terbakar di mata Ye Chen Feng, wanita dengan Chong Sam tidak kesal, senyum di wajahnya menjadi lebih lebar, dan dia berkata dengan lembut. Oke, saya akan membeli 100 batu transmisi, kata Ye Chen Feng dengan gaya yang kaya dan mengesankan. Wanita di Chong Sam menghirup udara dingin, dan ekspresi terkejut yang menyenangkan muncul di wajahnya yang menawan. Jika dia bisa membuat kesepakatan ini, pavilion Wang Hai akan menghadiahinya dengan banyak kristal jiwa kelas atas. Ini membuatnya semakin antusias saat dia berkata, Gong Zi, tolong ikuti saya ke ola belakang. Mem. Ye Chen Feng menganggup dan mengikuti wanita Chong Sam ke ola belakang. Tuan muda, 100 batu teleportasi berharga 1 miliar kristal jiwa kelas atas. Apakah Tuan muda benar-benar ingin membeli begitu banyak? Wanita dengan Chong Sam membungkuk sedikit dan menuangkan secangkir teh roh harum untuk Ye Chen Feng saat dia bertanya dengan lembut. Sekarang, saya berubah pikiran. Saya ingin 200 batu teleportasi. Apakah Anda memiliki? Ye Chen Feng dengan sengaja mengungkapkan senyum bejat ketika dia melihat wanita di busur Chong Sam, memperlihatkan dua lekuk tubuh yang memesona. Untuk apa Tuan muda membutuhkan begitu banyak batu teleportasi? Wanita Chong Sam itu mengabaikan tatapan Ye Chen Feng yang mengintip ke tubuhnya dan bertanya dengan lembut. Mengapa? Apakah Anda tertarik dengan urusan saya? Mengapa kamu tidak menemaniku malam ini? Harga bisa dinegosiasikan. Ye Chen Feng mengungkapkan senyum main-main dan mengubah topik pembicaraan. Hahaha, jika Tuan muda tulus, aku punya waktu malam ini. Meskipun Ye Chen Feng tidak tampan, kepahlawanan dalam suaranya sangat menarik wanita di Chong Sam. Bibir merahnya yang menawan sedikit tersenyum dan berkata dengan cara yang aneh. 50 juta kristal jiwa kelas atas. Temani aku selama sebulan. Ye Chen Feng mengeluarkan cincin semesta dan berkata dengan cara yang kaya dan mengesankan. Hahaha, bulan ini, Waner akan menjadi wanita Tuan Muda. Wanita di Chong Sam mengambil cincin semesta dari Ye Chen Feng, memeriksanya, dan dengan penuh semangat mencium pipi Ye Chen Feng dan berkata dengan gembira. Yah, pergi dan dapatkan batu teleportasi yang kuinginkan. Jangan buang waktu. Ye Chen Feng dengan lembut menepuk pantat wanita yang sedikit gaga itu dan mendesaknya dengan seringai. Baiklah, Tuan Muda, tunggu aku. Wanita di Chong Sam memandang Ye Chen Feng dengan genit dan bangkit untuk mengambil batu teleportasi. Melihat pinggangnya yang seksi dan kaki rampingnya yang bergoyang saat dia pergi, tatapan terbakar Ye Chen Feng menghilang. Alasan mengapa dia ingin mempertahankan wanita itu dalam Chong Sam selama sebulan bukan karena dia terpesona oleh kecantikannya tetapi karena dia ingin menyembunyikan identitasnya dengan lebih baik. Segera, wanita dengan Chong Sam membawa seorang lelaki tua berambut putih berjubah hitam, yang memancarkan aura iblis yang samar, ke aulah belakang. Setelah mengkonfirmasi identitas Ye Chen Feng, mereka menyelesaikan transaksi. Oh, benar. Apakah pavilion Anda memiliki kristal surgawi kelas superior atau medial? Setelah berhasil mendapatkan 200 batu teleportasi, Ye Chen Feng bertanya tentang hal-hal lain. Tuan Muda pasti bercanda. Hanya ada beberapa kristal surgawi tingkat unggul di seluruh alam besar tengah. Bagaimana pavilion pemandangan laut saya bisa memilikinya? Namun, saya bisa mendapatkan beberapa kristal surgawi tingkat medial untuk Tuan Muda melalui saluran saya. Namun, setiap medial Great Heavenly Crystal sangat berharga, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan sopan setelah menilai Ye Chen Feng. Bagaimana dengan ini, Wakil Master Pavilion? Saya akan meninggalkan Anda dengan daftar. Lihat apakah Anda dapat mengumpulkan semua item dalam daftar. Harga bisa dinegosiasikan. Ye Chen Feng mengeluarkan daftar yang telah dia tulis sejak lama dan menyerahkannya kepada lelaki tua berjubah hitam itu. Ada begitu banyak barang berharga di sini. Ketika lelaki tua berjubah hitam itu melihat barang-barang di daftar, dia terkejut. Item dalam daftar semuanya langka dan berharga. Bahkan ada benda spiritual yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Nilai barang-barang ini tidak terukur. Jika pavilion Anda menerima kesepakatan ini, saya dapat membayar 1 miliar kristal jiwa tingkat puncak sebagai deposit terlebih dahulu, kata Ye Chen Feng dengan murah hati. Baiklah, pavilion pemandangan laut saya akan menerima kesepakatan ini. 1 miliar kristal jiwa tingkat puncak bukanlah jumlah yang kecil. Pria tua berjubah hitam itu ragu sejenak sebelum menerima kesepakatan ini. Lalu aku akan menunggu kabar baik Anda. Ye Chen Feng menyipitkan matanya dan tersenyum, ngomong-ngomong, aku baru saja datang ke kota Kihai dan tidak terbiasa dengan orang-orang dan tempatnya. Namun, saya merasa seperti teman lama dengan Nona Waner pada pandangan pertama. Saya ingin tahu apakah wakil Master Pavilion dapat membiarkan Nona Wan menemani saya selama sebulan. Tentu saja tidak masalah. Pria tua berjubah hitam itu berpikir untuk menempatkan mata-mata di sekitar Ye Chen Feng, jadi dia dengan senang hati setuju, Waner, kamu harus menjaga tuan muda jin dengan baik. Jangan membuatnya marah. Ya, Waner mengerti. Wanita Chong Sam itu menganggup dan berjanji dengan suara lembut. Haha, kalau begitu kita akan pergi sekarang. Kalau ada kabar, kabari saja Waner. Ye Chen Feng tertawa, memeluk tubuh tinggi dan seksi wanita Chong Sam di lengannya, dan meninggalkan Ocean Gazing Pavilion. Wakil Master Pavilion, apakah menurut Anda ada masalah dengan orang ini? Melihat sosok Ye Chen Feng yang pergi, seorang wanita tua dengan rambut seputih salju dan wajah keriput, Nirvana, berjalan keluar dari aula belakang dan bertanya dengan dingin. Saat ini, sepertinya tidak ada masalah. Pria tua berjubah hitam itu berkata, tapi identitas orang ini perlu diselidiki. Saya pikir Waner harus bisa mengetahui identitas aslinya. Wanita tua berambut putih itu bertanya, lalu apakah kita masih perlu membantunya menemukan barang-barang yang ada di daftar? Ini masalah besar, kami tidak punya alasan untuk menyerah. Selain itu, kota Kihai saya dijaga oleh Master Alam Surgawi Nirvana. Siapa yang berani membuat masalah di sini? Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan bangga. Bagaimana jika dia adalah Feng Chen yang menyamar? Wanita tua berambut putih itu merenung dan bertanya. Mustahil. Pria tua berjubah hitam itu menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, sekarang semua pasukan mencari Feng Chen. Dia terlalu takut untuk muncul. Bagaimana mungkin dia berani datang ke kota Kihai? Wanita tua berambut putih itu menganggup dan berkata, Baiklah, berikan saya daftarnya. Saya akan membantunya menemukannya melalui berbagai saluran. Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah mengumpulkan benda-benda spiritual yang diminta oleh Yang Mulia Kaisar Ilahi untuk kami temukan? Pria tua berjubah hitam itu bertanya. Kami masih belum menemukan bunga dewa yang dan ganoderma darah phoenix. Kata wanita tua berambut putih itu. Nah, kita akan mencarinya melalui berbagai saluran. Jika kami tidak dapat menemukannya, maka kami akan mengirim benda spiritual lainnya kembali ke kota Kekaisaran terlebih dahulu untuk menghindari kecelakaan. Pria tua berjubah hitam itu berkata, Bagus. Dengan itu, tubuh wanita tua berambut putih itu berkilat sedikit dan pergi seperti hantu. 1407 Tuan Muda Jin, kemana Anda ingin pergi? Wanita muda yang sangat menawan dalam congsang memegang lengan Ye Chen Feng dengan erat tidak mengungkapkan sedikitpun rasa jijik karena penampilannya yang biasa, dan suaranya dipenuhi dengan nada mengjilat. Mari kita cari tempat tinggal dulu. Mata kecil Ye Chen Feng menyipit saat dia mengungkapkan senyum sembrono saat dia berbicara. Aku akan mendengarkanmu. Wanita muda dalam congsang mengangguk sebelum menyandarkan kepalanya di lengan Ye Chen Feng, dan kemudian dia membawanya ke sebuah penginapan dengan lingkungan elegan yang dekat dengan pantai sebelum menyewa kamar mewah yang menghadap ke laut untuk beristirahat. Tuan Muda Jin, aku akan menyiapkan air mandi untukmu. Waner akan menemanimu mandi sebentar. Wanita muda dengan congsang berbicara dengan suara lembut saat wajahnya yang cantik dan lembut memperlihatkan dua rona merah yang memikat. Tidak perlu terburu-buru. Ye Chen Feng tersenyum ringan ketika sejumlah besar energi ilusi tiba-tiba keluar dari matanya, dan itu seperti dua pusaran tak berdasar yang langsung menyebabkan wanita muda dalam congsang kehilangan kesadaran. Setelah membawa wanita muda yang tidak sadarkan diri dengan congsang ke tempat tidur empuk dan besar, Ye Chen Feng memerintahkan dengan pikirannya untuk memanggil Marcus of Kian Ming, Lei Yi, dan memberi mereka masing-masing 50 batu teleportasi. Cepat atur dua formasi teleportasi sesuai dengan lokasi yang saya katakan sebelumnya. Jangan khawatir, Tuan Muda Ye, saya jamin akan menyelesaikan tugas. Marcus of Kian Ming dan Lei Yi menyingkirkan batu teleportasi dan menepuk dada mereka seperti yang mereka jamin. Berhati-hatilah dalam segala hal dan ingatlah untuk tidak mengekspos jejak dan identitas Anda. Siapkan formasi teleportasi dan segera kembalikan disformasi teleportasi, Ye Chen Feng menginstruksikan. Setelah Marcus of Kian Ming dan Lei Yi pergi, Ye Chen Feng mengendalikan ilusori Dao Insight untuk mengubah penampilannya sekali lagi sebelum meninggalkan penginapan sendirian. Dia menghabiskan banyak uang untuk menyewa halaman yang sedikit bobrok yang sangat dekat dengan pantai sebelum membuat formasi teleportasi di dalam halaman. Dalam waktu singkat, 10 hari telah berlalu. Selama 10 hari ini, Ye Chen Feng memanfaatkan ilusori Dao Insight untuk tanpa henti membuat beberapa informasi palsu yang memasuki lautan jiwa wanita muda dalam Chong Sam, menyebabkan dia benar-benar hidup di dunia ilusi dan tidak dapat melepaskan diri. Di sisi lain, Marcus of Kian Ming, Lei Yi, yang telah meninggalkan kota Ki Hai diam-diam membuat dua formasi teleportasi di lautan misterius yang berjarak 500 km sebelah timur kota Ki Hai, dan dia mengambil kesempatan malam itu untuk membawa disformasi teleportasi kembali ke kota Ki Hai. Sekarang, saya dapat yakin dan merebut kota Ki Hai. Setelah menyiapkan tiga arai teleportasi, Ye Chen Feng akhirnya bisa santai. Dengan tiga arai teleportasi ini, dia percaya bahwa bahkan jika orang bijak iblis kuno mengejarnya, dia akan dapat pergi dengan mudah. Setelah beristirahat semalaman di kamarnya, Ye Chen Feng terbangun dari tidurnya. Wanita Chong Sam memiliki wajah halus dan kulit kemerahan. Dia sangat tenggelam dalam ilusi dan memiliki mimpi erotis. Dia terus membuat suara menggoda. Tuan Muda Jin, bangun! Gadis di Chong Sam memandangi Ye Chen Feng yang berpakaian rapi. Dia mengingat adegan gila bersamanya dan merasakan tubuhnya menjadi basah. Dia meregangkan tubuh dengan malas, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang indah. Lelucon yang luar biasa, wajah Ye Chen Feng semerah apel. Hari ini, temani aku jalan-jalan. Ye Chen Feng mengangguk saat dia melihat gadis yang sangat menggoda di Chong Sam. Nah, setelah saya mandi. Wanita dengan Chong Sam melepas pakaiannya yang agak lembab di depan Ye Chen Feng dan berjalan telanjang ke sisi bak mandi. Dia bermain dengan air hangat dengan cara yang sangat menggoda. Saat dia mandi, dia mencoba merayu Ye Chen Feng, ingin bermain dengannya di dalam air. Meskipun wanita Chong Sam saat ini sangat menggoda dan kakinya yang panjang cukup untuk menyalakan api di hati pria, tetapi dibandingkan dengan Sui Han Yan, penampilannya jauh lebih rendah. Ye Chen Feng tidak terlalu tertarik padanya, apalagi memiliki hubungan intim dengannya. Melihat ketidakpedulian Ye Chen Feng, wanita Chong Sam itu tidak marah. Dia mencuci tubuhnya, mengeluarkan gaun sutra bersih dari cincin spasialnya dan memakainya. Kemudian, dia dengan intim memeluk lengan Ye Chen Feng dan meninggalkan penginapan. Tuan Muda Jin, kemana kamu ingin pergi hari ini? Wanita Chong Sam dengan wajah lembut dan aroma samar bertanya dengan lembut. Apakah ada pavilion surgawi di kota Ki Hai? Ye Chen Feng bertanya. My Ki Hai City adalah salah satu kota paling terkenal di Baki Divine Nation. Wanita Chong Sam dengan pavilion surgawi bintang 9 berkata dengan bangga. Ayo, ayo pergi ke pavilion surgawi bintang 9. Ye Chen Feng menjadi tertarik pada pavilion surgawi bintang 9 dan mengikuti wanita Chong Sam ke pavilion surgawi bintang 9 di sebelah timur kota. Itu dibangun seperti kastil dan bertatahkan sembilan bintang yang bersinar. Begitu hidup, apakah ada begitu banyak orang di pavilion surgawi setiap hari? Di luar pavilion surgawi bintang 9, Ye Chen Feng menemukan bahwa itu penuh sesak dengan orang. Hari ini seharusnya menjadi hari penatua pavilion surgawi memberikan alkimia, sehingga menarik begitu banyak orang. Wanita Chong Sam itu berkata dengan lembut. Jadi seperti itu. Ye Chen Feng mengangguk. Ditemani oleh wanita di Chong Sam, dia berjalan ke pavilion langit bintang 9 yang ramai tapi sangat sunyi. Dia melihat seorang lelaki tua berambut putih dengan jubah alkimia menggunakan teknik alkimia. Dia mengendalikan bola api ungu tua untuk memurnikan pil seukuran kelengkeng. Di sampingnya, ada seorang alkemis yang menjelaskan dengan detail. Aroma obat yang kuat, tuanmu sedang memurnikan pil dao, kan? Wanita Chong Sam itu menarik napas dalam-dalam dan menatap pria tua berambut putih itu dengan kagum. Iya, dia sedang memurnikan pil kelas atas, tetapi suhu nyala api di tubuhnya tidak cukup tinggi dan rasio formula pil tidak akurat. Bahkan jika dia memurnikan pil kelas atas secara paksa, itu akan menjadi produk cacat. Qiwa Ye Chen Feng begitu kuat sehingga dia dengan mudah melihat melalui pil yang disempurnakan oleh api ungu dan berkata dengan ringan. Beraninya kamu, siapa kamu, berbicara omong kosong di sini. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, banyak pembudidaya yang menonton marah dan berteriak keras. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, percaya atau tidak, kata Ye Chen Feng dengan tenang, mengabaikan mata yang marah. Keluar, kamu tidak diterima di sini. Seorang pria botak jangkung dan kokoh dengan rambut tebal di sekujur tubuhnya, lengan setebal ember, dan otot eksplosif di sekujur tubuhnya menatap tajam ke arah Ye Chen Feng dan memerintahkan, jika kamu tidak keluar dari sini, aku akan lumpuh. Anda. Begitu suaranya jatuh, cahaya virtual muncul di depannya. Ye Chen Feng dengan cepat mencengkeram tenggorokannya dan mengusirnya, menyebabkan keributan. Bang. Dalam keributan itu, tuanmu, yang secara paksa memurnikan pil, merasa terganggu. Api ungu tua yang menyala bergetar hebat dan akhirnya menyebabkan pil itu meledak. Beraninya kamu, siapa yang membuat keributan di sini? Kegagalan gurumu untuk menyempurnakan pil membuat marah para master pavilion langit bintang sembilan. Sepasang mata marah melesat ke arah Ye Chen Feng, menakuti wanita Chong Sam di sampingnya sehingga wajahnya menjadi pucat dan dia gemetar. Dia meraih lengan Ye Chen Feng dengan erat, tidak berani melepaskannya. Itu bukan raket, tapi pernyataan. Bahkan jika dia tidak diganggu, dia tidak bisa memperbaiki pil dao kelas atas. Ye Chen Feng berkata dengan tenang, tidak mengungkapkan sedikitpun kepanikan saat dia merasakan tatapan marah diarahkan padanya. Kamu seorang alkemis. Melihat Ye Chen Feng yang tenang, seorang lelaki tua dengan aura luar biasa sedikit mengernyit dan bertanya dengan suara rendah. Ye Chen Feng berkata dengan ringan, tapi aku di sini bukan untuk bersaing denganmu hari ini, aku di sini untuk membeli sesuatu. Huff, kamu mengganggu alkimia saya dan kamu ingin membeli sesuatu dari pavilion langit bintang sembilan. Tuanmu, yang sedikit pucat, berkata dengan marah, tunggu apa lagi, turunkan dia. 1408. Mengapa Anda ingin bertarung? Ye Chen Feng tersenyum dingin, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi saya, atau Anda akan menyesalinya. Apakah Anda benar-benar berpikir pavilion bintang sembilan kami mudah diganggu? Tuanmu, yang gagal memurnikan ramuan, memelototi Ye Chen Feng yang tak kenal takut dan berkata dengan marah. Saya, sekelompok katak di dasar sumur. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, izinkan saya bertanya, apakah Anda berani mengakui bahwa Anda berada di batas alkimia? Bahkan jika Anda berhasil, Anda hanya akan memperbaiki ramuan yang tidak berguna. Sekelompok huyanmu dasi meraung keras, untuk apa kamu menatap kosong? Mengapa kamu belum menangkapnya? Turunkan aku. Ye Chen Feng mencibir, dan niat membunuh darah dan tulang dilepaskan dari tubuhnya. Saat ini, dia seperti dewa kematian, mengintimidasi semua orang. Siapa Anda, dan mengapa Anda membuat masalah di pavilion bintang sembilan kami? Merasakan niat membunuh yang terpancar dari tubuh Ye Chen Feng, semua ahli pavilion surga terintimidasi, tidak berani bertindak gegabuh. Aku berkata, aku di sini untuk membeli barang, bukan untuk membuat masalah. Ye Chen Feng memandang master pavilion surga, yang ekspresinya sedikit berubah, dan berkata dengan ringan. Saya pikir Anda di sini untuk membuat masalah. Meskipun Tuanmu takut dengan niat membunuh Ye Chen Feng, dia tidak ingin menundukkan kepalanya, jadi dia menguatkan dirinya dan berkata, membuat masalah. Anda adalah orang yang bahkan tidak bisa memperbaiki pil dao bermutu tinggi. Bagaimana saya bisa membuat masalah untuk Anda? Apa ada yang salah dengan kepalamu? Ye Chen Feng mencibir dan berkata dengan jijik. Anda mendengar kata-kata menghina Ye Chen Feng, wajah Tuanmu menjadi gelap. Apakah Anda seorang alkemis bintang sembilan atau Saint Master? Jika tidak, silakan tinggalkan pavilion bintang sembilan. Anda tidak diterima di sini. Tetua berjubah putih berkata dengan ekspresi jelek. Jika niat membunuh Ye Chen Feng tidak begitu kuat, dia akan membunuh Ye Chen Feng. Saya di sini untuk membeli sesuatu. Jika saya tidak bisa membeli sesuatu yang memuaskan, saya tidak akan pergi. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan keras kepala. Bagaimana jika saya tidak menjualnya? Tria tua berambut putih itu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu sombong dan berkata dengan marah. Ini bukan terserah kamu. Jika kamu tidak menjualnya, jangan salahkan aku karena merampokmu. Ye Chen Feng tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata dengan dominan. Begitu suaranya jatuh, ekspresi semua orang yang hadir berubah pada saat bersamaan. Bahkan wanita Chong Sam di samping Ye Chen Feng takut konyol dengan kesombongan Ye Chen Feng dan tidak tahu harus berbuat apa. Kurang ajar, apakah pavilion surgawi bintang 9 saya adalah tempat bagi Anda untuk menjadi sombong? Tiba-tiba, raungan marah terdengar eksplosif, dan kemudian seorang lelaki tua yang telah mencapai alam kelahiran kembali dan mengenakan jubah hijau dan memiliki sehelai janggut putih panjang tiba-tiba muncul. Penatua Zhou, Anda akhirnya di sini. Melihat kemunculan tiba-tiba dari sesepu berjubah hijau, Tuan Mudan yang lainnya menghela nafas lega dan berteriak, pencuri ini melanggar hukum dan ingin merampok pavilion surgawi 9 bintang kita. Zhou Zhang Lao, tolong tangkap dia. Serahkan padaku. Pria tua berjubah hijau itu mengangguk, matanya yang dalam memancarkan seberkas cahaya dingin saat dia berkata, aku akan membuatnya membayar ketidaktahuannya dengan darah. Dengan baik. Saat penatua Zhou selesai berbicara, suara tamparan keras terdengar. Ye Chen Feng menggunakan langkah pedang dan tiba-tiba muncul di depannya. Dia menggunakan stun untuk memperlambat reaksinya dan mengirimnya terbang dengan tamparan. Ye Chen Feng kehilangan kendali atas tubuhnya dan menabrak pilar di kejauhan. Dia jatuh ke tanah, berlumuran darah. Kemudian, Ye Chen Feng menginjak wajahnya, menghancurkan tulang wajahnya dan langsung menjatuhkannya. Keheningan, kesunyian yang tiada taraf. Setiap orang yang dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan ingin memberi pelajaran pada Ye Chen Feng semuanya tercengang. Mereka tidak percaya bahwa penatua Nirvana Zhou benar-benar ditampar terbang oleh Ye Chen Feng dan diinjak di bawah kakinya. Siapa lagi yang mau bergerak? Berdiri. Ye Chen Feng menginjak wajah penatua Zhou, mengungkapkan aura yang mendominasi saat dia berteriak dengan arogan. Apa yang kalian semua lakukan dalam keadaan linglung? Kirim pesan ke Master Pavilion untuk meminta bantuan. Meskipun lelaki tua berjubah putih dan yang lainnya memiliki keterampilan pemurnian yang luar biasa, kekuatan mereka tidak kuat. Mereka tidak berani menatap mata tajam Ye Chen Feng dan berkata dengan ngeri. Kamu, kamu, dan kamu, berikan aku cincin kian kun di tanganmu. Ye Chen Feng menunjuk ke pria tua berjubah putih, tuanmu, dan yang lainnya dan memerintahkan mereka tanpa perlawanan. Kamu, jangan sombong. Jika kamu merampok kami, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kota Ki Hai hidup-hidup. Hati Guru Du bergetar saat dia menguatkan dirinya dan memperingatkan. Kamu tidak perlu khawatir apakah aku bisa meninggalkan kota Ki Hai hidup-hidup. Kamu hanya perlu tahu bahwa jika kamu tidak menyerahkan cincin kian kun, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Dengan itu, pedang jari Ye Chen Feng menembakkan cahaya pedang yang tajam, memotong tanah yang keras dan menebas ke arah tuanmu, yang menjadi pucat karena ketakutan dan mati-matian menghindar. Gemuruh. Meskipun tuanmu yang panik menghindari serangan pedang jari Ye Chen Feng, pilar batu naga melingkar di belakangnya tidak terhindar. Itu dihancurkan oleh jari Ye Chen Feng, menyebabkan olah depan pavilion surgawi bintang sembilan bergetar. Jin, tuan muda jin, kamu tidak benar-benar ingin merampok tempat ini, kan? Wanita Chong Sam itu ketakutan dengan adegan ini. Tenggorokannya berguling saat dia bertanya dengan ngeri. Benar, hari ini aku akan merampok tempat ini. Ye Chen Feng menganggup dan berkata. Tuan muda jin, tuan kota Ki Hai saya adalah ahli alam surgawi nirvana. Jika Anda merampok tempat ini, tuan kota tidak akan pernah membiarkan Anda pergi. Wanita Chong Sam dengan ramah mengingatkan. Jangan khawatir, karena aku berani merampok tempat ini, aku tentu saja tidak takut pada tuan kota Ki Hai Ye Chen Feng. Melihat wajah menawan wanita Chong Sam itu, dia berkata, juga, kamu punya dua pilihan sekarang, pergi sekarang atau tetap di sisiku. Aku, aku. Wanita Chong Sam itu benar-benar ketakutan dan tidak tahu harus memilih apa. Akhirnya, dia menggigit bibir merahnya dan menatap Ye Chen Feng, aku akan mengikutimu. Mengapa Ye Chen Feng mengungkapkan senyum tipis? Karena aku menyadari bahwa aku telah jatuh cinta padamu. Wanita Chong Sam itu menatap mata kecil Ye Chen Feng yang menyipit dan menatap wajahnya yang gemuk, dan berkata dengan berani. Oke, jangan melawan, aku akan mengirimmu ke tempat yang aman. Ye Chen Feng awalnya berpikir bahwa wanita Chong Sam akan mengatakan bahwa dia memilih untuk mengikutinya karena dia takut mati. Dia tidak berharap bahwa dia akan dengan berani mengaku. Ini membuat Ye Chen Feng terdiam dan langsung memindahkannya ke alam semesta. Yah, mereka datang begitu cepat. Ye Chen Feng baru saja memindahkan wanita Chong Sam ke alam semesta ketika persepsinya yang tajam mendeteksi lebih dari 20 aura kuat yang bergegas menuju pavilion langit bintang 9. Pembatasan susunan pavilion langit bintang 9 sepenuhnya diaktifkan, menjebak Ye Chen Feng di pavilion langit. Namun, Ye Chen Feng tidak peduli tentang ini. Dia dengan dingin menatap Tuanmu yang panik dan yang lainnya dan berkata, saya akan menghitung sampai tiga, jika Anda tidak menyerahkan cincin semesta, jangan salahkan saya karena kejam dan mengirim Anda ke neraka. Dengan itu, Ye Chen Feng mulai menghitung, dan niat membunuh di tubuhnya semakin kuat dan kuat. Aku, aku akan menyerahkannya, aku akan menyerahkannya. Selama masih ada kehidupan, masih ada harapan. Memikirkan kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, pertahanan mental Tuanmu dan yang lainnya hancur. Mereka semua melemparkan cincin semesta mereka ke Ye Chen Feng. Menurut pendapat mereka, Ye Chen Feng berani merampok pavilion langit bintang 9, yang tidak berbeda dengan mendekati kematian. Begitu Tuan Kota Kihei membunuh Ye Chen Feng, mereka dapat mengambil kembali semua yang telah diambil. Mereka yang tidak ada hubungannya, segera tinggalkan pavilion langit bintang 9. Pada saat ini, raungan marah terdengar di luar pavilion langit bintang 9. Seorang lelaki Tuan Nirvana mengenakan jubah abu-abu gelap dengan rambut merah menyala dan memancarkan aura panas muncul bersama lebih dari 20 penjaga kota Kihei. Mereka mengusir para pembudidaya yang terkejut dan mengepung Ye Chen Feng yang datang untuk merampok. 1.409 Apakah Anda Master Pavilion dari pavilion langit bintang 9 ini? Melihat lencana bintang 9 yang tergantung di dada lelaki tua berambut merah itu, Ye Chen Feng menebak identitasnya dan berkata dengan dingin. Iya, lelaki tua berambut merah itu menganggup dan berkata, kamu punya nyali untuk merampok tempat ini. Sepertinya kamu tidak menempatkan aku dan kota Kihei di matamu. Anda benar, saya benar-benar tidak menempatkan Anda di mata saya. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata dengan arogan. Nyali yang bagus. Hari ini, lelaki tua ini ingin merasakan kekuatan Anda dan melihat apakah kekuatan Anda sebesar yang Anda katakan. Pria tua berambut merah itu sangat marah hingga dia tertawa. Dia membakar kekuatan garis keturunannya yang kuat dan mendorong kekuatannya ke puncak nirvana. Auranya yang menakutkan menyapu ke arah Ye Chen Feng seperti gelombang pasang. Ini akan menjadi seperti yang Anda inginkan. Ye Chen Feng mengambil langkah maju dan menyalakan garis darah dewa iblisnya. Seluruh tubuhnya berubah merah padam dalam sekejap, seolah-olah dia terbuat dari baja. Kekuatannya yang menakutkan terus meningkat dan mencapai kekuatan 360 juta jin. Dia langsung membubarkan aura menakutkan yang menekan ke arahnya. Kekuatan yang luar biasa. Merasakan perasaan menindas dari tubuh dewa iblis Ye Chen Feng, wajah lelaki tua berambut merah itu sedikit berubah. Dia dengan cepat mengeluarkan tombak semu, yang berputar dalam kehampaan dan mengembangkan dao besar, dan menusuk Ye Chen Feng. Dua dao ekstrim kehidupan dan kematian. Tombak semu, yang mengembangkan dao besar, menikamnya. Ye Chen Feng tidak mengeluarkan senjata apapun dan menghadapinya dengan tangan kosong. Diagram dao tingkat roh hidup dan mati berputar cepat di tinjunya, meningkatkan kekuatan serangan tinjunya. Ledakan. Tinju Ye Chen Feng bertabrakan dengan tombak semu. Lebih dari 300 juta jin kekuatan dan diagram dao tingkat roh hidup dan mati meletus, dengan gila-gilaan menyerang tombak kuasi sakral, menghancurkan kekuatan dao besar yang dikembangkan oleh tombak dan secara paksa menekan tombak kuasi sakral ke dalam bentuk bulan sabit. Sebuah kekuatan di luar imajinasi lelaki tua berambut merah itu melewati gagang tombak dan kelengannya, mengguncang lengannya sampai mati rasa. Kekuatan yang luar biasa. Apakah orang ini berubah dari binatang suci? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Merasakan kekuatan getar yang berasal dari kuasa holispear, ekspresi lelaki tua berambut merah itu sedikit berubah. Dia dengan cepat mengubah gerakannya dan menarik kembali tombak yang bengkok. Dia dengan cepat menyimpulkan grit dao di udara, menciptakan cahaya tombak yang lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatan yang membuat orang putus asa, dia menyerang Ye Chen Feng dengan kekuatan yang bisa menumbangkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Orb penekan surga, lelehkan. Dengan satu pemikiran, Ye Chen Feng langsung menyatu dengan kekuatan Heaven Suppression Orb, langsung mendapatkan kekuatan puncak nirvana. Di saat berikutnya, Ye Chen Feng mengaktifkan mantra surga hijau. Tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel tangan yang rumit, mengembun menjadi banyak segel tangan yang sepertinya berisi langit. Mereka terus-menerus menghancurkan lautan tombak yang datang ke arahnya, mengguncang serangannya secara langsung. King Tianjue, Anda berasal dari Kerajaan Dewa Sembilan Surga. Merasakan energi surgawi mengalir ke tubuh Ye Chen Feng, lelaki tua berambut merah itu mengira dia adalah seorang ahli dari sembilan surga bangsa ilahi. Anda berbicara terlalu banyak omong kosong. Setelah menggunakan segel langit biru untuk mematahkan serangan pria tua berambut merah itu, Ye Chen Feng menggunakan langkah pedang dan tiba-tiba meningkatkan kecepatannya sepuluh kali lipat. Dia merobek kehampaan yang kacau dan muncul di samping lelaki tua berambut merah itu. Dia menjalin lempeng dao surgawi dan menyerang lelaki tua berambut merah itu. Tombak surgawi iblis, hancurkan. Pria tua berambut merah itu menggabungkan dua diagram dao ke dalam tombak semu suci. Dia menikam lempeng dao surgawi yang seperti lubang hitam, menghancurkan ruang dan menahan serangan lempeng dao surgawi. Tidak baik. Tiba-tiba, dia merasakan sedikit kegelisahan di hatinya dan secara naluriah ingin menghindar. Tapi kecepatan serangan jiwa pedang perunggu itu bahkan lebih cepat. Dalam sekejap mata, itu muncul di depannya dan berubah menjadi cahaya pedang sepanjang satu kaki. Itu merobek pertahanan pria tua berambut merah itu dan meninggalkan luka pedang yang dalam di dadanya. Sejumlah besar darah tak terkendali menyembur keluar. Apa yang kamu tunggu? Cepat dan bantu Master Pavilion membunuh musuh. Melihat lelaki tua berambut merah itu terluka, tuan mu kaget dan memerintahkan dengan keras. Dengung-dengung-dengung. Penjaga kota laut kisadar kembali dan memanggil harta dao mereka. Mereka menyerang Ye Chen Feng, ingin meminjam kekuatan semua orang untuk melukai Ye Chen Feng. Seni langit biru, tunggu surga yang sepi. Menghadapi serangan lebih dari 20 harta karun dao, tiga diagram dao tingkat roh muncul di tubuh Ye Chen Feng. Dia menyimpulkan tiga maksud dao besar secara ekstrim dan mengubahnya menjadi tungku sunyi yang terjalin dengan pola urat bawaan. Dengan tekanan dao surgawi, itu menghancurkan harta karun dao satu demi satu dan menjatuhkan lelaki tua berambut merah yang terluka parah itu terbang sebelum menekannya ke tanah yang bergetar. Dengan ledakan keras, itu menghancurkan bumi. Di bawah serangan desolate furnace of heavens Ye Chen Feng, lebih dari selusin harta taois langsung direduksi menjadi debu. Adapun selusin atau lebih penjaga kota Ki Hai yang tidak dapat mengelak tepat waktu, mereka secara paksa dihancurkan sampai mati oleh desolate furnace of heavens. Mereka direduksi menjadi sejumlah besar darah yang mengalir di tanah yang runtuh. Ye Chen Feng telah membunuh lebih dari 10 penjaga kota Ki Hai dengan satu serangan kuat. Ye Chen Feng menoleh untuk melihat Grand Master Mu, yang menjadi pucat karena ketakutan. Jiwa seorang Dao Sein Bintang 4 membentuk rasa pusing yang mengerikan. Seperti palu yang berat, itu menabrak laut jiwa Grand Master Mu, langsung menghancurkan jiwanya dan membunuhnya di tempat. Melihat Ye Chen Feng membuat Tuan Mu, yang merupakan kaisar binatang tempur bintang 6, berdarah dari tujuh lubangnya dan mati di tempat, lelaki tua berjubah putih dan yang lainnya ketakutan. Mereka dengan cepat mundur, takut mereka akan mengikuti jejak Tuan Mu. Transformasi Iblis Sejati, Tubuh Iblis Setelah mengalami teror Ye Chen Feng, lelaki tua berambut merah itu segera menggunakan sihir warisan keluarga Kerajaan Orochi dan berubah menjadi tubuh Iblis yang menakutkan. Sejumlah besar kisetan meletus seperti gunung berapi. Seluruh tubuhnya tumbuh semakin besar, dan sepasang sayap kelelawar tumbuh. Kekuatannya mencapai batas nirvana. Transformasi, apakah itu berguna? Melihat lelaki tua berambut merah yang telah berubah menjadi tubuh Iblis, Ye Chen Feng menunjukkan jejak ejekan. Tubuhnya melintas, dan dia mendekatinya dengan tekanan yang kuat. Pilar Penaklukan Naga Ketika lelaki tua berambut merah itu menyerang dengan Ki Iblis dalam jumlah yang mengejutkan, tiga diagram dao tingkat roh di atas kepala Ye Chen Feng berubah menjadi sembilan pilar penaklukan naga. Mereka turun dari langit dan menekan seluruh ruang, membuat lelaki tua berambut merah itu merasa seolah-olah sedang ditekan oleh sembilan gunung yang mengjulang tinggi. Menjadi sulit baginya untuk bernapas. Beberapa penjaga lihai yang baru saja melarikan diri, serta semua orang yang tinggal di aula depan pavilion surga, tidak dapat menahan penindasan dari sembilan pilar penaklukan naga. Mereka langsung dihancurkan menjadi pasta daging dan mati di tempat. Pilar Penaklukan Naga, bagaimana Anda tahu sihir warisan keluarga kerajaan Orochi? Menahan tekanan dari sembilan pilar penaklukan naga, wajah lelaki tua berambut merah itu langsung berubah. Tiba-tiba, sebuah nama yang membuat hatinya bergetar muncul di benaknya. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru, kamu adalah Feng Chen. Selamat, Anda benar. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum jahat. Dia mengeluarkan pedang suci tulang belakang naga dan menebas ke depan. Pemotongan pedang satu garis. Jiwa pedang perunggu dan pedang suci tulang belakang naga bergabung bersama, dan kekuatan lebih dari 150 juta pound benar-benar dilepaskan. Ye Chen Feng menusuk dengan pedangnya, membunuh tanpa ampun. Cahaya pedang satu baris yang menakutkan langsung merobek ruang dan menembus tubuh lelaki tua berambut merah itu di bawah tatapannya yang ngeri. Menghadapi serangan ini, lelaki tua berambut merah itu secara naluriah memanggil perisai perunggu setingkat harta karun suci untuk mempertahankan diri. Namun, pedang Ye Chen Feng terlalu kuat. Peti mati perunggu setingkat harta karun suci tidak dapat menahannya sama sekali. Pedang suci tulang belakang naga menembus dada pria tua berambut merah itu seperti pisau panas menembus mentega. Bang! Tubuh lelaki tua berambut merah itu benar-benar dihancurkan oleh jiwa pedang perunggu dan kekuatan lebih dari 150 juta pound. Dia langsung meledak dan mati di tempat. 1410 Apa? Seseorang merampok wakil Master Pavilion Pavilion 9 Bintang Surgawi Pavilion di depan umum. Ketika tetua berjubah hitam yang telah menerima Ye Chen Feng mengetahui bahwa Pavilion Surgawi 9 Bintang telah dirampok, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat terkejut. Siapa sebenarnya yang berani merampok Pavilion Surgawi 9 Bintang? Melapor ke wakil Master Pavilion, saya mendengar bahwa orang-orang Pavilion Surgawi Bintang 9 semuanya mati. Saat ini, kami belum menemukan siapa yang merampok Pavilion Surgawi Bintang 9. Informan di Pavilion Wang Hai melaporkan, tapi pengawal Kekaisaran Kota Kihai bergegas ke sana. Saya pikir kita akan dapat segera menangkap pelaku sebenarnya yang merampok Pavilion Surgawi Bintang 9. Pergi, terus selidiki. Jika kamu punya berita terbaru, segera laporkan padaku. Penatua berjubah hitam berpikir sejenak dan berkata, Taiyi, menurutku masalah ini sangat tidak biasa. Apakah menurutmu orang yang merampok Pavilion Bintang 9 adalah pria bermarga jin yang membeli batu transmisi? Ketika mata-mata di Pavilion Wang Hai pergi, wanita tua berambut putih itu muncul seperti embusan angin dan berkata dengan cemberut. Itu mungkin. Tetua berjubah hitam itu menganggup dan mengeluarkan mutiara komunikasinya. Aku akan menghubungi Waner sekarang dan melihat apakah aku bisa mendapatkan informasi penting darinya. Hem, aku tidak bisa menghubungi. Penatua berjubah hitam mengeluarkan mutiara komunikasinya dan mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak dapat menghubungi wanita di Cong Sam itu. Ini membuat alisnya menyatu erat. Dia mencium sesuatu yang tidak biasa. Pasti ada yang salah dengan pria bermarga jin itu. Beberapa pikiran melintas di benak tetua berjubah hitam itu. Dia dengan cepat mengeluarkan cakram susunan heksagonal dan membuka batasan Pavilion Wang Hai untuk mencegah kecelakaan. Saat sesepuh berjubah hitam membuka batasan Pavilion Wang Hai, suara berat tiba-tiba terdengar. Ini siang bolong, bukankah Pavilion Wang Hai akan melakukan bisnis? Itu dia, dia benar-benar datang ke Pavilion Wang Hai saya. Mendengar suara Ye Chen Feng, sesepuh berjubah hitam dan ekspresi sesepuh berjubah hitam sedikit berubah. Mereka segera pergi ke jendela dan melihat Ye Chen Feng dengan jubah mewah, tubuhnya berlumuran darah, muncul di luar Pavilion Wang Hai. Apa? Kamu tidak menyambutku? Ye Chen Feng mengangkat kepalanya sedikit dan menatap sesepuh berjubah hitam yang berdiri di dekat jendela melalui susunan pembatasan yang kuat. Dia bertanya dengan senyum yang bukan senyum. Jika Anda datang untuk membeli sesuatu, si Gazing Pavilion saya akan menyambut Anda. Namun, saya khawatir Anda datang dengan motif lain. Jika itu masalahnya, si Gazing Pavilion saya tidak akan menyambut Anda, kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan suara yang dalam sambil menatap Ye Chen Feng. Yah, karena kamu bilang begitu, maka aku akan jujur. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, kamu benar, aku di sini untuk merampokmu hari ini. Tampaknya penggeledahan Pavilion Surgawi Bintang 9 juga merupakan niat Anda. Pria tua berjubah hitam itu memandang Ye Chen Feng dengan tatapan seperti kilat, ingin melihatnya. Itu benar, Ye Chen Feng menganggup dan berkata, tapi Jiu Sing Tian Gekotaki Hai agak miskin, itu tidak bisa memuaskan nafsu makanku. Tidak ada cara lain, aku hanya bisa menjarahmu. Kuharap Pavilion Wang Hailumu baik-baik saja. Hal-hal yang disimpan, jangan mengecewakanku. Pria tua berjubah hitam itu berkata dengan wajah muram, hari ini, saya ingin melihat bagaimana Anda masuk. Ye Chen Feng mencibir. Dia mengarahkan jarinya yang telah menyatu dengan jiwa pedang perunggu dan menunjuk ke batasan yang seperti air terjun cahaya yang jatuh dari pavilion. Retak, retak, retak. Di bawah serangan Ye Chen Feng yang menyatu dengan jiwa pedang perunggu, batasan seperti air terjun itu langsung menunjukkan retakan yang saling silang, mengejutkan pria tua berjubah hitam itu. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menemukan titik lemah dari pembatasan itu? Pria tua berjubah hitam menemukan bahwa Ye Chen Feng telah melanggar batasan dengan satu jari. Hatinya dalam kekacauan, menciptakan rasa tidak nyaman yang kuat. Sementara tetua berjubah hitam masih sok, Ye Chen Feng dengan cepat mengetuk dengan jarinya lagi, langsung menghancurkan batasan formasi pavilion pemandangan laut. Di bawah tatapan kaget tetua berjubah hitam, Ye Chen Feng masuk dengan tenang. Siapa? Siapa kamu? Pria tua berjubah hitam itu tidak menyangka Ye Chen Feng begitu kuat. Melihatnya berjalan selangkah demi selangkah, hatinya bergetar. Kamu pikir aku ini siapa? Ye Chen Feng sedikit tersenyum, melihat ekspresi ketakutan pria tua berjubah hitam itu, dan berkata dengan suara rendah. Kamu, kamu bukan Feng Chen, kan? Di seluruh dunia tengah, hanya ada sedikit orang yang berani memprovokasi kerajaan Okta Head. Sementara lelaki tua berjubah hitam itu terkejut, sebuah nama terlintas di benaknya. Bahkan, Anda seharusnya bermain bodoh. Murid Ye Chen Feng mengerut. Dia menginjak pedangnya dan terbang menuju pria tua berjubah hitam yang terkejut itu. Dia tidak menunggu lelaki tua itu menyampaikan berita penting ini dan melancarkan serangan seperti gelombang padanya. Formasi Pedang Kosmos Dengan pikiran, 108 pedang kosmos terbang keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat berevolusi menjadi diagram pedang. Dalam sekejap, mereka menekan serangan lelaki tua berjubah hitam itu dan menyerang tubuhnya. Serangan Kosmos Setelah menekan serangan pria tua berjubah hitam itu, Ye Chen Feng segera menggabungkan pedang kosmos menjadi satu, mengubahnya menjadi pedang kosmos yang kuat, dan menebas dengan momentum langit dan bumi. Berhenti Merasakan kekuatan serangan kosmos, seorang lelaki tua berjubah linen, yang alamnya telah mencapai nirvana, meraung marah dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan lelaki tua berjubah hitam itu. Namun, kecepatan serangan-serangan kosmos terlalu cepat, dan lelaki tua berjubah linen itu tidak dapat menyelamatkannya. Dia hanya bisa menyaksikan pedang kosmos menghancurkan banyak kartu truf pertahanan yang terus-menerus dipanggil oleh lelaki tua berjubah hitam itu dan membelahnya menjadi dua, membunuhnya di tempat. Junior, aku pasti akan memulitimu hidup-hidup hari ini untuk membalaskan dendam pavilion Master Tai. Melihat mayat lelaki tua berjubah hitam dalam genangan darah, lelaki tua berjubah linen, yang tidak tahu identitas Ye Chen Feng, sangat marah. Dengan niat membunuh tanpa batas dan aura iblis, dia menyerang Ye Chen Feng. Le Yi, hancurkan dia untukku. Ye Chen Feng memanggil Le Yi dan dua klonnya dari kosmos mirror dan memerintahkan dengan keras. Harta karun spasial, ahli alam surgawi nirvana, dua klon, Anda adalah Feng Chen. Melihat Le Yi, boneka pedang, dewa pertempuran emas, pria tua berjubah linen, wanita tua berambut putih, dan yang lainnya terkejut. Mereka menebak identitas Ye Chen Feng dan menyerah untuk menyerang, ingin segera pergi. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Ye Chen Feng mencibir. Dia melangkah maju dengan pedangnya dan mendorong kecepatannya hingga batasnya. Dia menutup ruang pelarian mereka dan dengan gila membunuh lelaki tua berjubah linen dan yang lainnya dengan Le Yi, yang memegang bendera 10 ribu bencana. Meskipun lelaki tua berjubah linen itu kuat dan telah mencapai puncak nirvana, dia tidak berdaya melawan Le Yi, yang memegang harta suci kelas menengah, bendera bencana 10 ribu. Dalam sekejap, tubuhnya terkoyak oleh Tentosan Kalamiti Fleck dan berubah menjadi kabut berdarah. Dia meninggal di tempat. Le Yi, dua klon, bunuh mereka semua. Saya akan menjarah harta paviliun pemandangan laut. Setelah membunuh lelaki tua berjubah linen terkuat dan yang lainnya, perintah Ye Chen Feng. Dengan itu, Ye Chen Feng mengambil barang-barang milik lelaki tua berjubah linen itu dan yang lainnya. Dia menerobos lapisan batasan dan tiba di gudang harta karun paviliun pemandangan laut. Dia mengendalikan cermin kosmos dan menjarah koleksi paviliun pemandangan laut selama puluhan ribu tahun. Ketika Ye Chen Feng menjarah paviliun pemandangan laut dan dua klon Le Yi tanpa ampun membunuh para ahli di paviliun pemandangan laut, kekuatan jiwa Ye Chen Feng yang kuat merasakan aura ahli alam surgawi nirvana. Orang ini adalah Tuan Kota Ki Hai, seorang ahli alam surgawi nirvana, Ki Jin Kiu, yang dianugerahi gelar Raja Laut Iblis.